Idol itu harus jadi contoh yang baik bagi semua orang kan Caranya kita bertahan sebenernya lebih Mempertahankan fans kita juga dulu sih Tapi kalau kamu lagi sedih, lagi galau Dengerin lagunya lagu apa? Lagi galau ya Apa yang membuat Idol Group ini menjadi Trend dan banyak disukai gitu Pertama mungkin karena musiknya sih Selamat datang di Potsku Masih bersama gue Boris Bokir Dan sobat gue Pada hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu Liat dong udah sesuai kan dengan baju saya nih kan Gok-gokir Kisih-kisih dari bintang tamu dan juga temen ngobrol kita pada hari ini Dia ini cewe manis terus juga imut Suaranya itu bagus dan juga fans-fans ini sangat fanatik Kepada beliau sesuai dengan baju saya Ini dia Freya JKT48 Hai Halo Ya tau gak Ben ini? Enggak Oke nanti di googling aja ya Nanti di googling aja ya Freya ini adalah member JKT48 apa JKT48? JKT48 JKT kan? JKT48 Oke Dan ada perkenalan yang khas katanya kalau dari kamu? Ada Biasanya member JKT48 itu punya JKT48 namanya Dia ngomong cering 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 gitu Lampu-lampu langsung mulai menyala Oh gitu Suara kamu kayak pengisi suara VO tadi loh Oh iya Pas tadi Mungkin abis ini kali ya Amin Pas tadi apa ya? Jiko Shokai Awali Harimu coba nada pake nada yang tadi Apa ya kok aku tiba-tiba lupa ya kak? Gadis koleris yang suka berimajinasi terangi Harimu dengan senyum karamelku Halo aku Freya 105,9 Ardan Radio Terlalu banget suaranya juga ya Dan juga saya ngeri-ngiri sedap mewawancara kamu hari ini Karena katanya menurut info yang beredar luas di Badan Intelijen Negara Katanya kamu ini adalah keturunan Hamengkubwono II Dan memiliki gelar Raden Roro Iya ada dari keluarga papa Tapi katanya gak diurus gelar kesultanannya Kenapa? Sebenernya sekarang udah sih Jadi kalau di KTP aku udah ada gelarnya Cuman kalau dulu tuh belum diurus Kenapa waktu itu gak? Katanya mama tuh yang gak diurus By the way kamu sekarang usia berapa sih? Aku tahun ini 17 tahun Oh mungkin gak diurus karena memang belum punya KTP kali ya Mungkin kali ya Waktu sekolah emang gak ada Raden Roro nya? Gak belum Berarti papa tuh Jogja eh? Papa Jogja Oh gitu Tapi kan papa Jogja Terus kamu udah gelar keturunan Dari Hamengkubwono II bergelar Raden Roro Agak tau dengan kesultanan Jogja? Agak akrak? Gak terlalu sih Karena kan kalau misalnya udah sekarang-sekarang ini juga jarang ada Kamu lahir di mana? Jogja atau Jakarta? Jakarta Oh kamu sudah lahir di Jakarta? Iya jadi jarang-jarang gitu Oh jarang-jarang tapi apa? Suka cerita gak? Biasanya nenek Oh nenek? Iya nenek Nenek di Jakarta apa? Di Jogja? Nenek aku di Jogja Waktu pulang kampung Iya biasanya suka cerita Diceritain apa sama nenek? Panggilnya nenek atau yang uti atau? Oma 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 opa Mama Belanda ya? Iya ya kenapa ya? Iya Oh diceritain apa sama Oma? Lebih diceritain kayak Kalau misalnya dateng ke acara kerajaan gitu tuh Kalau jalan kan harus yang jongkok gitu kan Iya jalan-jalan dengan dengkul gitu Diceritain gak dulu-dulu itu ada apa aja gitu? Enggak sih Belum Oh belum Belum lagi Nanti kalau kamu sendiri tertarik gak dengan Ketika diceritain apa Oh jadi membayangkan Jadi beri wajaran Tertarik banget Aku suka sejarah-sejarah Oh gitu Berapa menilai sejarah di sekolah kalau boleh tak? Gak tau Tapi kalau kamu suka ini gak? Cover lagu Korea suka? Cover lagu Korea Pernah ada niatan sih Tapi belum pernah ke-publish juga Tapi kalau latihan-latihan sih sering? Sering Kayak nyoba-nyoba dance gitu-gitu Kalau makanan koreanya? Suka Suka? Suka It's suka Suka-suka Kayak orang Jepang ya? It's suka Makanannya suka Suka-suka Apa yang paling kamu suka dari makanannya? Aku suka topoki sih Topoki Sama apa sih? Ais itu lupa Bingsu Bingsu Dari dua jenis tadi saya gak ada yang tau Oh gitu Saya gak ada yang tau Saya gak ada yang tau Dari dua jenis tadi makanan tadi itu Tapi yang Hanya saya tau Cuma satu jenis makanan yang ada KFC Sebentar ya Freya ya Oke oke Saya mau menghilang dulu Ini menu terbaru dari KFC Cake Chicken One Cake Chicken One ini terdiri dari Satu nasi Satu potong sweet and spicy Cake Chicken Dan satu cup Cherry Blossom Float Padahal dari tadi cuma menghayal-menghayal Eh udah nongol aja Emang kalau rezeki gak kemana deh Sebentar Boris mau pakai hand sanitizer dulu Banyak ya Perintilannya di dalam Oke Sekarang kita cobain Cake Chicken Ini adalah Hmm La 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 Kita cobain ya Ini loh Guys Hmm Hmm Aduh Renyahnya ayam goreng KFC ini berbalur dengan Bumbu kari merah Ala Korea Aduh Rasanya itu Pedes manis gitu Tapi yang bikin tiap gigitinnya terasa tuh Kayak ada Bumbu-bumbu Rahasia KFC lainnya Jadi kita Ah pokoknya Cake Chicken ini Daibak Cobain lagi ya Emang ya KFC itu gak pernah salah Kalau soal rasa Selalu pas di mulut Ini lagi Ada minumannya Aku cobain Ah Aduh Dudu Dudu Langsung seger ini Dengan Cherry Blossom Float Seger banget Sodanya Plus ada aroma Bunga Sakura Serta Paduan rasa manisnya Dari es krimnya ini Dari float ini Ini awesome Pokoknya ini Paket terbaik ini Hmm Hmm Jadi untuk para sobatku Yang mau Mengalami kenikmatan Dan sensasi Yang luar biasa Kayak aku rasanya tadi Ah Kalian bisa langsung pesan Melalui aplikasi KFC ku Atau bisa juga Melalui KFC store Terdekat Di kota Eh iya Selain itu Kalian juga berkesempatan Untuk Mendapatkan free gift Dari games Free Fire Yaitu berupa Special skin Dan beberapa Item lainnya Seperti Surferboard Tas Parasut Dan lain-lainnya Caranya ini mudah sekali Tinggal meridim kode unik Yang tercetak Di stroke Pada aplikasi Game Free Fire Eits Tapi ini hanya berlaku Di pembelian secara langsung Dan drive-thru ya Mana nih Suaranya para gamers Free Fire Ayo buruan serbu KFC jagonya Rasa Korea Ah Pria Saya kembali lagi Dengan kamu Apa? Tapi tiba-tiba Saya kembali Sudah kenyang Sudah kenyang Saya Saya sudah kenyang Enak kan Jadi saya kan Enak kan Makanan tinggal gini Sampai situ Sudah kenyang lagi Ah Pria Apa tuh kok Aku mau nanya nih Untuk Menjadi seorang Idol itu Menurut Pria Sebenarnya Gampang Susah-susah Gampang Atau Susah-susah Susah banget Susah-susah Gampang sih Susah-susah Yang susahnya apa Yang gampangnya apa Susahnya itu Karena kan Idol itu harus jadi Contoh yang baik Bagi semua orang kan Jadinya Dari umur yang udah kecil Itu udah dipaksa Bukan dipaksa ya Lebih kayak Kesadarin diri sendiri Untuk menjadi Pribadi yang lebih baik Gitu Jadi lebih tertata lah Rapi lah Gitu Lebih tertata Karena nanti akan diproyeksikan Untuk menjadi idola Gitu Panetan buat banyak orang Contoh orang kan Orang-orang Lihat Tapi kan aku kan Awam nih ya Awam kan Itu idol Pop Korea Dengan Jepang Itu mirip Atau beda Atau gimana sih Sebenarnya Lebih ke Pasarnya juga Menurut aku beda sih Karena kan emang Ada orang yang suka Mungkin lebih suka K-drama Lebih suka K-pop Lebih suka Kebudayaan Korea Terus ada beberapa orang Juga yang sukanya Anime Atau kayak J-pop Lebih suka Dorama Jadi kayak Beda pasarnya juga Nah kalau yang buat Idol grupnya Bedanya apa sih Biasanya Selain Bahasa Selain bahasa Sebenarnya sih Menurut aku Gak terlalu beda sih Karena kan ada beberapa Juga idol dari Jepang Yang udah mulai Kalau 48th Group kan Emang beda Konsepnya kan Kita Membernya nambah-nambah Terus Terus pergenerasi Sedangkan ada Idol Jepang lain Yang emang Konsepnya mirip Seperti K-pop Juga Jadi kayak Sama-sama beda Beda-beda sama Beda-beda sama Sama-sama beda ya Tapi sekarang kan Lagi banyak tuh Gempurannya tuh Maksudnya K-pop dengan musik-musik Koreanya Maksudnya Menggempur Segala lini Segala negara Tapi kalau Untuk yang JKT48 itu Gimana caranya Untuk bertahan Di tengah gempuran Si 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 K-pop ini Kita belum bicara Coldplay ini ya Caranya kita Bertahan Sebenernya Lebih Mempertahankan Fans kita juga Dulu sih Karena kan Lebih Susah Untuk mempertahankan Dibanding Meraih Tapi btw ini Out of topic Nanti kalau Coldplay beneran Jadi sih Kamu mau nonton Insya Allah Kalau jadwalnya kosong Kalau jadwalnya kosong Tapi dengerin Coldplay Dengerin aku beberapa tahun Lagunya Kayanya Kamu kalau dengerin Kayanya dengerin Om-om ya gak sih Tapi gak apa-apa sih Soalnya emang Lagu-lagu aku juga Kadang playlistnya Lagu-lagu lama gitu Oh Playlistnya kadang-kadang Lagu-lagu lama Selama apa sih Aku suka The Course Oh Kelamaan eh The Course Aku suka M2M 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 Kamu itu tau Dari siapa Lagu-lagu itu Itu kan Zaman papamu muda Zaman mamamu muda Lagu itu tuh gitu Kayaknya karena waktu kecil Juga mama-papa Udah dengerinnya lagu itu kali ya Jadi kayak kebawas Sampai sekarang juga Dengerinnya lagu Itu band keluarga tuh Itu keluarga The Course Itu tuh keluarga Kalau gak salah bener ya The Course keluarga kan Kakak adik semua Pas pupuan gitu Gak tau deh lupa gue Seru banget Iya The Course M2M juga kakak beradik bukan sih Yang penyanyi Dua kan penyanyinya kan Ah itu dah kayaknya Oh itu The Course M2M Ya ampu Kamu dewasa sebelum waktunya Tapi sekarang masih tuh Suka dengerin kayak gitu Masih Masih suka dengerin kayak gitu Ya ampu Kalau ini nih Kalau kamu Kan dengerinnya tadi kan The Course gitu M2M Tapi kalau kamu lagi sedih Lagi galau Dengerin lagunya Lagu apa? Lagi galau Lagu-lagu J.K.T. sih Karena biasanya Aku tuh orang Aku tuh suka banget perform kan Oke Terus J.K.T. 48 kan emang Kerjanya perform Jadi kalau misalnya Lagi sedih Lagi apa tuh Aku ngerasa perform itu kayak Jadi healernya gitu loh Oke Jadi ketika kamu Energinya Energi kamu Pas perform itu Jadi kayaknya Kebuang lah ini sih Galau-galau Tapi kalau lagi di rumah Lagi galau Gak ada sih Kak Aku gak dengerin lagu Bisa aku lebih suka Menghabiskan waktu Nonton film Atau kayak baca buku Misalnya kan sedih Papa-mama Pergi Liburan Tapi kamu gak diajak Gitu Kenapa kok kayaknya Pernah kejadian Karena kebetulan Waktu itu Liburannya mama-papa Bentrok sama Jadwal E.J.K.T. kan Jadi aku kayak Di rumah Mereka gak mau Gak mau Karena ada urusan juga sih Jadi udah ditentuin Tante Tolong lah Karena anaknya juga gak bisa Bukan karena gak mau Kerja gitu Oh gitu Sebelum gak mau masuk Idol JKT48 Kamu kalau boleh milih Mau masuk Idol Group Korea Atau JKT48 Kalau sebelum masuk ya Sebenernya tuh Kalau aku Aku pertama kali tau tuh K-pop sih Lebih tau duluan SNSD duluan kan Terus karena Waktu itu SNSD aja Mama ya Enggak Enggak SNSD Big Bang Dragon itu ya My word banget lah Itu Waduh Si tau tuh gue Ya kalau misalnya Bisa milih Dimana aja sih Karena emang aku Basisnya Emang sukanya perform gitu Jadi kayak Mau dimana aja Emang cari Demen performnya itu Senang tampilnya itu Waktu itu tesnya ngapain JKT48 Aku waktu itu Nyanyi Cepatau aku kan tertarik Untuk nyoba Oh mau nyoba Boleh Untuk kerja di kantor Nyanyi Nyanyi waktu itu Kamu nyanyi lagu apa? I want you Enggak Aku nyanyi lagu SNSD justru Tapi yang Jepangnya Tapi Kayak gimana? Karena aku bener-bener Gatau kan kau Beda brand gitu Iya soalnya tuh Iya kan Soalnya Di hari aku audisi Itu tuh kita gak dikasih tau Kalau langsung unjuk bakat Oh Kirain maka Iya Mendadak Dan kebetulan Yang udah ngelotok di kepala Lagunya sih Lagunya SNSD Tapi lagu Jepangnya sih Yang versi Jepangnya Oh gitu Kalau di Idol Idol 48 Group Oh namanya gitu 48 Group Oh 48 Group Itu berarti ada Ada banyak kita Oh bukan JKT aja Enggak Itu ada di Indonesia ada Di Jepang ada Di Thailand ada Filipin AD Maksudnya tuh Pernegara Aku kira 48 Group tuh 48 Group tuh Di bawahnya tuh Ada Idol-Adil Group lain gitu Oh Agency-nya gitu Oh Idol 48 Group tuh Negara-negaranya Tiap negara ada satu Perwakilan si 48 Group ini Enggak Tergantung negaranya Kayak kalau dari Indonesia kan JKT 48 Kalau dari Thailand tuh ada BNK Bangkok Sama si GM Chiang Mai Terus kalau yang di Jepang ada banyak Kayak AKB Ada STU 48 Ada SKI Ada NMB Ada NGT Kayak banyak gitu kan Oh banyak gitu Oh gitu Terus kalau banyak gitu Ada kadang-kadang suka ada persaingan Antara negara Enggak sih maksudnya Enggak sih Kita malah justru support satu sama lain Kayak misalnya Waktu itu member BNK 48 tuh Pernah nyanyi lagu Original lagunya JKT 48 Pernah nyanyi rap studi Tukeran lagu Iya Wah tukeran lagu Itu kalian ada kontek-kontekan juga Kan beda negara tuh Atau dibikinin grup Whatsapp gedenya gitu Enggak Kalau grup sih kita gak ada sih Tapi kalau misalnya kayak di Social Media gitu Tandanya tuh apa sih Setiap nama tuh ada 48-nya belakang ya Akun Instagram-nya Tergantung kebijakan dari 48 group-nya Kalau misalnya yang di Jepang itu Mereka gak pake 48 group Tapi pake Nama mereka aja gitu Tapi nanti misalnya di bio-nya Ada tulisan Kayaknya 48 Kalau Freya? Di Indonesia yang JKT? Kalau Freya ada JKT 48 Freya gitu Kalau yang tadi kayak yang di Shenmeng Kayak yang di Bangkok Di Bangkok itu ada Ada BNK 48 Itu adalah MNL 48 gitu-gitu Jadi sama-sama tau ya Tau Kalau ini 48 group juga nih Kalian pernah ada kumpul-kumpul Barang-barangnya gitu gak sih? Sebenernya tuh kalau Di Jepang gitu Dipanggil semua ke Jepang Kumpul di Jepang gitu Kalau kita tuh ada eventnya sih kak 48 group tuh ada Nama eventnya tuh kayak Asia Festival Jadi Misalnya tuh yang jadi tuan rumahnya Shanghai Nanti semua member 48 group Beberapa perwakilannya Ikut ke Shanghai Buat perform Kalau ke Jepang Kalau ke Thailand Jadi Jadi tour antar negara Yang ada 48 groupnya 48 groupnya Ke Indonesia udah pernah ada kayak gitu? Ke Indonesia tuh belum Belum Bikin dong Iya Nanti ya Ya kecil banget Ketika kumpul-kumpul itu Kegiatannya apa aja Selain perform kalian? Kita tuh Kalau Asia Festival tuh Latihan bareng sih Karena kan Bareng kan performnya Jadi latihannya bareng Maksudnya ketika di hari H Performnya itu Selain ada performance dari kalian Menyanyi dan Itu ada apa lagi? MCing Terus main games Kok gak salah dia gamesnya Paling banyak yang banyak ini Beli merchandise ya Karena merchandisenya Ketika event itu Kayaknya Limited buat event itu doang Gak akan dijual lagi Gitu kayaknya ya Apa merchandise kamu terjual dengan banyak? Alhamdulillah Kalau sekarang Freya Kan itu dari Idol Group Maksudnya JKT48 Kan ada banyak orang Yang paling Cocok gitu Ada gak? Tapi yang dari luar negeri Yang deket Aku ada Yang masih ya Maksudnya DM-Deman Instagram Ada Dari negara mana? Jepang Yang di Setochi STU48 Kenapa kau bisa Ini klik sama dia? Waktu itu tuh Gara-gara aku tau Kalau dia tuh Tanggal lahirnya Sehari sebelum aku Kayak bener-bener Sehari banget gitu kan Terus akhirnya Berulai dari Disduk Capil ya Berulai dari Disduk Capil ya Iya Bahas ininya Apa Bukan Sio Apa Zodiac Sio Enggak Karena kan kita seumuran kan Terus waktu itu kebetulan Kita lagi ada live Di aplikasi Yang 48 Group punya Terusnya jadinya tuh Pas live barengan Fans aku tuh Jadi pindah ke Roomnya dia Kayak ngasih tau Ini nih Member JGT40 Atau ada yang tau kamu Gitu-gitu Akhirnya kita kenalan Jadi kenalan Jadi ngobrol Di ampe sekarang Kalau kamu nanti kan Ini berarti sekarang SM A Kelas Dua Kuliah mau ke Jepang gak? Pengennya sih Apa pengennya? Pengen banget Pengen banget Tapi udah bilang apa-apa Mama Mama justru dukung Kalau emang Kalau misalnya Kamu bisa kuliah di luar negeri Ya kenapa enggak Mau ambil jurusan apa Kalau kuliah di Jepang? Metok-metok Kayaknya masih sastra dulu Kayak sastra Jepang Tapi kalau seandainya Enggak di Jepang pun Mungkin aku mau ambil Psikologi Tapi di Jepang? Bindo Emang udah ke Jepang Oh udah ke Jepang Oh gitu Tapi pengen banget Pasti di Jepang ya Mau banget Mau banget ya Kenapa? Emang sesuka itu Dengan negara Jepangnya juga? Suka Aku suka dari kebudayaan Suka Makanannya aku suka Aduh Sudah berapa kali kamu pernah ke Jepang? Belum pernah Terus kamu suka-suka dari mana? Kadang kan kalau misalnya Kayak di sosmed gitu Suka banyak video Video di Jepang kan Oke oke Cuplikan-cuplikan yang orang ke Jepang Iya Terus juga kan beberapa temen aku Juga emang udah pernah ke Jepang Jadi kayak suka mendengar Real testimony Di Jepang lu gimana sih? Testimony Enak kok Enak gitu Oh gitu Nih Kalau Freya sendiri Kalau ditanya menurut pandangan Freya nih Apa yang membuat Idol group ini menjadi Trend dan banyak disukai gitu Pertama mungkin karena Musiknya sih Karena kan orang-orang kan punya Selera genre musik masing-masing kan Terus juga kalau idol itu Kayak yang tadi Mereka tuh jadi panutan Kayak misalnya Kalau mungkin K-pop kali ya Kayak New Jeans gitu kan Lucu nih bajunya Kok pengen dandannya kayak New Jeans gitu kan Atau kayak SNSD Kayak gini Kayak yang jeans SNSD dulu gitu Terus kalau kayak J-pop Seperti itu juga sih Nah tapi menurut aku Maksud aku Kalau misalkan Lagu-lagunya JKT48 Apakah seceria itu semua Atau ada lagu sedihnya juga? Ada lagu sedih Kita tuh punya banyak banget Stok lagu Iya Kita punya banyak tema lagu Kak Ah gitu Kayak ada yang sedih Ada yang kayak Strong Atau gak kayak Tentang Suka Searah Cinta searah ada Tentang makan ada Cinta searah? Maksudnya cinta searah? Kayak Aku nanggapnya cinta searah Cinta searah Cinta searah Harusnya kan berlawanan arah ya Saling gitu Ini cinta searah Misalkan dalam satu kali perform Kalian tuh manggung berapa lagu sih? Tergantung event Kalau misalnya off air tuh Biasanya kita tujuh Mohon tenang Mohon tenang Tujuh lagu gitu kan Tujuh lagu atau lebih Kalau misalnya perform di teater Kita 16 lagu 13 lagu Oke lah Kalau kita sebut Kalau di teater kan Kita teater punya kalian Suka kalian lah gitu kan 16 lagu Biasanya set list lagunya Berapa yang riang Berapa yang Strong Berapa yang Yang galau Yang sedih Yang slow Tergantung set listnya Karena tuh kita kan ada Banyak set list juga kan Tergantung dari Satu set listnya Itu menceritakan Tentang apa gitu Apa aja sih Aku kan sebagai orang awam Luar nih kan Orang gak tau apa-apa gitu ya Lika liku Yang dirasain Idol group itu Sampai Masa sekarang ini Menurut kamu apa-apa aja sih Lika likunya Lika liku Lika liku Laki-laki Tanya-tanya ke papa deh Papa kayaknya tau Pa tau gak Nama program Namanya Lika liku Laki-laki Lika liku Laki-laki Nanti ada tuh Kalau kamu gak bakal tau Kayaknya Papu gak bakal tau Tanya ke papa kamu deh Nah sekarang yang aku tanya Apa sih Lika liku Menjadi seorang Member Idol group itu Atau mungkin ya Suka dukanya kali ya Suka dukanya Itu Lebih kayak Emang harus jaga diri sih kak Kayak harus jadi Contoh yang baik Kayak tadi Terus kan Kadang juga emang Kita Cukup padat jadwalnya Jadi kayak sekolah Susah Kadang Mengebaginya susah Harus lebih ini lagi Harus lebih berjuang Untuk Maksudnya Sekolahnya juga ya Gak bisa sesantai Gak bisa sesantai yang Kalau sebelum masuk Idol group ya Terus juga kayak Mungkin lebih Sedikit gak habisin Waktu sama keluarga Sama temen-temen Kayak temen-temen Main kita Maaf ya aku hari ini Ada teater Gak bisa ikut Berarti kamu sekarang SMA di Jakarta juga SMA di Jakarta Temen-temen di sekolah Gimana Temen-temen sekolah sih Dukung-dukung aja sih Bukan doang-doangnya Hih Freya Freya Gitu Sekarang kan udah kelas 2 kan Punya adik kelas dong Adik kelas Kamu liat ada adik kelas ini Aku homeschooling sih Jadi dikit temennya Oh dikit temennya Kali ribet juga kali ya Kalau mau sekolah Biasanya Kamu ntar takutnya Kebanyak izin Atau apa Kalau homeschooling lebih fleksibel Lebih fleksibel Iya sih Bener Fleksibel banget Terus ke depannya nih JKT48 Atau mungkin Freya Mau ada proyek apa Terdekat Kemarin itu Kita baru ada Meet and Greet Festival Terus diumumin Bakal ada Summer Festival gitu Kayak event Summer Festival Terus ada Disitu deh kak Aku lupa Jujur-jujur Oh iya Senayan Outdoor Summer Outdoor Lama berarti ya Bisa 6-7 bulan Kalau di Indonesia Summer Kayak Iya kak Kadang summernya Kecedah Tiga hari Musim hujan Tiba-tiba Hujan Tiga hari Berturut-turut Setelah itu Summer lagi Apalagi sekarang Ciputat lagi summer Banget Wah bener Ciputat lagi summer Summernya Tiga delapan Oh tadi ada Meet and Greet Festival Di Meet and Greet Festival Kita umumin ada Festival tadi Summer tadi Terus ada Mau ada tour juga CKT48 Ada tour lagi Indonesia Wah Seru sekali Ya karena Kalau tahun depan Agak ribet Kayaknya Mending tahun ini aja Kalau mau tour ya Tahun depan ribet Oh iya Ribet tahun depan Percaya Tapi kalau gak Percaya Cobain aja Tour tahun depan Ribet pasti Karena tempat-tempat Banyak yang Reserve kayaknya Banyak yang Oke kalau begitu Freya Terima kasih Udah datang Semoga kedepannya Kamu sehat-sehat Yang penting Sehat kamu sehat Jadi kamu bisa Perform terus Lancar rezekinya Awet dengan JKT48 Dan JKT48 Namanya semakin Harum wangi Di semua Negara Di dunia ini Terima kasih Freya Udah datang Salam untuk Freya Nation ya 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 Salam-salam buat Freya Nation Halo Nonton ya Gitu doang Halo Ya gitu doang Nanti video call aja Oh JKT48 itu ada video call juga Video call Kayak event video call gitu Oh event video call dulu Aku tahunya shake hand Handshake Handshake Shake hand Terbalik ya kan Handshake Karena sekarang ada lagi video call Karena kan waktu pandemi kan Gak mungkin kita bisa Handshake Oke ya 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 Tapi setelah pandemi Kayaknya Lebih seru juga Yang video call gitu ya Oh gitu Banyak fitur-fiturnya ya Ya JKT keren JKT keren Oke Terima kasih Freya Kalau begitu ya Dan buat Para sahabatku Kalian juga Kalau mau menonton JKT48 Atau khususnya Mau menonton Freya Follow aja Instagram media Untuk mengikuti Kegiatan dan juga Hari-harinya dia Kalau untuk mengikuti Kegiatan hari-hari saya Gak usah Suka nyebar di TikTok Oke Kalau begitu Kepada para sahabat Thank you yang udah menonton Episode kali ini Sampai jumpa lagi Di episode yang akan datang Masih di Potskuy Dadah Dadah Sampai jumpa lagi Kepada